Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Daburnanas Di video kali ini aku lagi masak nasi kuning yang pulen dan matang merata Meskipun cuma pakai rice cooker Ini tentunya sangat cocok buat teman-teman yang suka masak Tapi gak mau ribet ya Caranya sangat mudah dan gampang banget dan gak perlu waktu yang lama Kalau ingin tahu bagaimana caranya aku masak yuk tonton terus videonya hingga akhir Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Bahan-bahannya adalah Nah yang pertama kita siapkan beras banyak 1 kg Lalu cuci bersih dan tiriskan Selanjutnya kita haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe Untuk ngalusinnya saya gunakan chauffeur Tapi buat teman-teman yang belum punya chauffeur boleh pakai blender ya Kita masukkan semuanya Lalu kita haluskan hingga benar-benar halus Saya sangat senang sekali memiliki chauffeur CH100 produk dari Mitochiba Karena dengan memiliki chauffeur ini pekerjaan saya di dapur sangat terbantu Setelah kelihatan halus lalu kita matikan mesinnya Untuk menumisnya saya langsung di rice cookernya Kita tekan tombol menu beberapa kali hingga ke fitur goreng Masukkan 3 sendok makan minyak sayur Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Masukkan juga serai Daun salam Daun jeruk Jika teman-teman ada daun pandan boleh juga ditambahkan ya Lalu kita tumis hingga harum Rice cooker Mito tipe R5 Plus produk dari Mitochiba ini Selain multifungsi kualitasnya juga sangat bagus Dan satu lagi harganya juga sangat terjangkau Nah setelah kecium bau harum lalu masukkan santannya Untuk takaran santan sama dengan ukuran masak nasi putih Pada umumnya ya Tambahkan juga garam Kaldu bubuk Ini opsional ya Sesuai selera Boleh pakai Boleh enggak Lalu aduk-aduk dulu Supaya semuanya tercampur rata Yang terakhir Kita masukkan berasnya Lalu ratakan Nah tadi waktu menumis bumbunya Kita akan ada di fitur goreng Sekarang kita pencet tombol batalnya dulu Untuk selanjutnya Tekan tombol menu Untuk fitur nasi putih Lalu tekan tombol mulai Maka rice cooker ini Akan memulai proses memasak Setelah nasi setengah matang Buka rice cooker Aduk-aduk Supaya santan tercampur merata Dan tidak ada nasi yang menggumpal Lalu tutup kembali Dan tunggu hingga nasi matang Setelah matang Lalu kita buka Nasi kuning yang pulen Sudah siap kita sajikan Untuk menyajiannya Aku akan cetak ke dalam mangkuk Ini aku sudah siapkan piring sajinya Lalu taruh di piring saji Sebagai pelengkapnya Aku ada perkedir kentang Ayam goreng Telur Biar tambah mantap Tidak kedingiran juga Sambalnya Dan jangan lupa Taburi bawang goreng Di atasnya Nasi kuning Nasi kuning Sudah siap kita sajikan Teman-teman Kira-kira ada enggak sih Yang setiap masak nasi Pakai metode jari Seperti aku Kalau aku setiap kali masak nasi Dengan rice cooker Aku pasti cancapkan jari telunjukku Untuk mengukur seberapa banyak air yang aku perlukan Misalkan Jika kedalaman beras Sedalam satu ruas jari Maka aku akan kasih air Sedalam dua ruas jari Dan jika berasnya Sedalam dua ruas jari Maka aku akan kasih air Sedalam empat ruas jari Tapi semuanya Dikembalikan pada jenis berasnya ya Jika beras pulen Biasanya Dia tidak memerlukan banyak air Dan begitu sebaliknya Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton